Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Perhari ini terdapat 49.071 kasus baru, sehingga total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 3.082.410 kasus. Sedara dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Dalam desau sepi angin pagi, dengan perasaan gembira menyambut hari pertama masuk sekolah. Semua berlangsung begitu cepat dan menakjubkan. Tak terasa pandemi sudah hampir 2 tahun, namun detik ini berubah. Wabah COVID-19 seakan membawa perintah untuk beraktivitas dengan sistem yang berbeda. Sebagai contoh, yang bisa dilakukan dalam bidang pendidikan saat ini adalah sistem pembelajaran daring. Seperti yang dirasakan Bunda Reza. Reza, hari ini ada contoh pembelajaran daring dengan sebuah guru ya. Oke Bunda, I'm coming. Ini sudah sudah siapkan HP, buku, sama tulisnya. Tapi kalau mau mulai nanti kami bila dulu ya. Siap Bunda. Bu, kula ditanik yang kecina udari yang kalian berburu, kula jenteng beriannya rancang kula, gek. Loh, apa-apa meronung, duk? Wanten jadwal Google Classroom kalian berburu, bu. Sekurangnya enak, bukannya biar nih, emang tadi sepisahnya kalau bukannya jenis. Wantenah-wantenah aku bukannya kepikiran, kurang jenis di warahnya nanti. Assalamualaikum. Siapa? Oh, Ayy. Ada apa, Ayy? Boleh nggak aku ikut belajar dari di rumahmu? Kan sekarang ada jadwal Google Meet sama bukuru. Tapi, kau nggak punya HP. Aduh, maaf ya, Ayy. Kan sekarang lagi pandemi, jadi kata mamaku nggak boleh ngerima tamu. Ya, mau cacai. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Ayy. Assalamualaikum, Ria. Ayy, anak apa? Ayy, mau kesek. Aku arep menunut Google Meet karena samian oleh ta. Ya, apa apa? Soalnya ibuku nggak nge-HP, jadi aku arep menunut samian. Wah, ayo, mis. Ayo, budeng aja kesempatan mulai. Bunda, sini. Google Meet-nya udah mau mulai. Iya, sayang. Bentar. Sini Google Meet-nya sama bunda C, ya. Oke, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, kita dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman. Jangan belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, kita akan belajar IPA tentang alat indera manusia, ya. Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah pintar-pintar anak-anak ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap stay at home, ya anak-anak. Putina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi ya Kemarin kita sudah belajar tentang alat indera manusia Sekarang kalian buka buku IPA-nya halaman 87 Di situ ada soal ya Nanti dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom Terakhir dikumpulkan jam 3 sore Sudah mengerti ya anak-anak? Ya sekarang oh ya Akan ada olimpiade sains Sekota Pasuruan Boleh anak-anak mengikuti lembah olimpiade tersebut Nanti pengumuman lebih lengkapnya akan berdina share ya Sudah berdina akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena Ayy tidak memiliki handphone Akhirnya Ayy pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayo belajar cara lagi nih Oh mana cara nih Ngerti-ngerti Paham Makasih Nah 05 Jawabannya Susu bubuk Susu bubuk Yang dilarutkan Dalam air hangat Selesai akhirnya Nah sekarang udah selesai kan Sekarang bunda aja ya Yang ingin kamu bubuk Bukul classroom Kamu makan dulu aja Oke bunda Loh-loh-loh Kok ada lampi ada sains? Reza kok gak bilang apa-apa ya? Apa anak itu terdokter? Reza? Sini nak Iya Sini deh Kenapa sih bun? Kau nama tanya sama kamu Apa? Ini loh Saatnya kita barusan buka whatsapp Terus ngeliat dulu kelas kamu Kok ada pengumuman yang terdokter size? Kamu udah ngeliat ini? Enggak Gimana aku tau Kan selama ini bunda yang lebih keliatan aku Aku mah menurut apakah pembukaan Hmm Iya juga ya Masa deh Tapi kamu itu benar-benar cari ya Belum mau aku Kan itu pake web Aku gak bisa Kau sama ini bunda yang bener Kau aku menurut Sampai kalo gak bisa gimana? Ya nanti Bunda yang siapin semuanya Nanti kamu nanti Sekarang ya Oke Oke Loh Beneran ikut nih bun Iya pokoknya kamu harus ikut Nanti benda temenin juga kok Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Bu Rena Iya pagi pak Bisa minta tolong Hari ini ada meeting dengan klien Sedangkan saya masih di luar kota Oh iya pak Kalau boleh tau Meetingnya dimana dan jam berapa ya pak? Untuk meetingnya hari ini di Hotel Horizon Kemudian jamnya jam 8 pagi Bisa? Oh oke pak Baik Oke terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Gimana ini? Aku udah dan sama Reza Mau nengen dia Lembian desain selagi hari ini Bunda Reza pun panik Tapi dia tidak bisa menolak Perintah pimpinannya Saat itu pula Bunda Reza merasa menyesal Karena tidak memberi kebebasan pada Reza Untuk mengakses internet Saat pembelajaran daring Sehingga menyebabkan Reza tidak mandiri Reza? Ya bunda Kenapa bunda? Reza bener maaf ya Karena gak bisa menekan Kau harus jari ini Kenapa bunda? Bunda namanya tidak ada dekat sama Ya Terus Reza sama siapa dong? Kan bunda tau Kalau Reza gak bisa Asus bebek itu sendiri Orang biasanya bunda Yang menjari lain Nanti bunda cari Ini cara-caranya ya Karena beneran gak menolak Keringat ada dekat sama bunda Tapi beneran ya Iya Tapi bunda ya Oke Oke Setelah sampai di warnet Ayy segera login ke Google Meet Untuk mengikuti serangkaian acara olimpiade Pada hari olimpiade Ayy nampak lancar untuk login Karena sebelumnya Dia sudah belajar sendiri Cara-cara untuk mengikuti olimpiade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Olimpia The Science Akan segera dimulai Dimohon para peserta Mempersiapkan diri Serta perangkat yang akan digunakan ya Jika 10 menit lagi Tidak ada yang join Maka ibu akan segera mulai Di lain tempat Reza terlihat kebingungan Untuk join Google Meet Dan panik Karena sudah jam 9 lebih Anak-anak Karena sudah melebihi dari 10 menit Maka akan ibu mulai ya Pertanyaan ketiga Terjadinya pergantian Empat musim di bumi Disebabkan oleh Ya Ayi silahkan Revolusi bumi Revolusi bumi Benar Nomor 4 Sebutkan perkembang biakan Secara efektatif Ya silahkan Reza Salah Siapa lagi yang bisa menjawab Ya Ya Ria silahkan Yang pertama Yang pertama Campuk Dibuang Revolusi Oke benar Pertanyaan terakhir Tumbuhan kaktus Mempunyai batang Yang mengandung air Batang ini Berguna untuk apa Si Oke Ayi silahkan Benar Selamat untuk air Oke benar Selamat untuk air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar di hari ini Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Ibu angkat permuka Hasil perlombaan Tidak ada Sesuai Apakah selesanya Sudah sempit Oh iya Mohon maaf Ini adalah Yang tidak bisa kasih Ria yang ingin Sikas perkembangan Berdasarkan Pengombaan Dan perikan Jawa yang beli Pembergahan Politiah Desan Sekosapa Seluruhan Jualan Dua Politiah Dan juara Satu Diraik Owe Memanggi Selamat Bunda Bunda Sudah Sudah Kalau Ini Jangan Sikas Bener Terima kasih Karena selama ini Bunda kurang Menjelaskan Kamu Dalam Lakses Handphone Selama Belajar Dan Kali Bunda Dengan berakhirnya Olimpiade ini Menimbulkan Adanya Rasa penyesalan Dan juga Kesadaran Reza Dan Bundanya Bunda Reza Menyadari Bahwa Pentingnya Memberi Kebebasan Pada anak Dalam Menggunakan HP Saat belajar Apalagi Dalam Proses Seperti Pembelajaran Saat ini Pembelajaran Daring Sehingga Reza Menjadi Anak Yang Mandiri Dan Tidak Terlalu Bergantung Pada Orang Tua Pembelajaran 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 Pembelajaran